hai 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 baik kita angkat kembali tahun berikutnya datangnya dari Maulana di Banda Aceh Igin bertanya Ustaz mohon penjelasannya sedikit tentang rukun iman yang keenam yaitu percaya kepada Goda dan Goda Allah s.w. itu bagaimana Iman dengan Goda dan Goda Goda itu ketetapan Allah fil azal sebelum Allah menciptakan kita Allah telah mengatur semua tentang kita apa yang akan terjadi mulai kita kita lahir sampai kita mati semuanya ini namanya Goda kemudian ketika kita lahir mulailah Goda itu berjalan Hai berjalannya Goda itu namanya Goda Hai jadi Goda adalah perjalanan Goda Hai itu namanya Goda kita diwajibkan beriman tapi kita tidak boleh beralasan Goda dan Goda atas hal yang jelek yang menimpa kita jika itu ada kesalahan kita Hai walaupun ulama mengatakan boleh beralasan Goda dan Goda pada suatu untuk musibah Hai seseorang tertimpa musibah yang tidak bisa dia hindari maka ini bisa dia bahkan dihimbau untuk beralasan udah takdirnya Hai sehingga dia tidak begitu menyesali dan sakit atas musibah yang menimpa dia bahwa ini bisa ditetapkan oleh Allah tapi seorang tidak boleh beralasan Goda dan Goda ketika dia maksyat sama Allah setelah maksyat kemudian dia mengatakan ini sudah takdir saya ini ini dosanya dua kali dosa maksyat dan dosa dia tidak merasa bersalah seakan-akan menyalahkan Allah yang sudah mentakdirkan dia maksyat walaukulihal ulama mengatakan dari ayat al-qur'an Goda itu ada dua Goda yang dinamakan dengan Goda mubrom Hai yang kedua Goda muallak Goda mubron ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah dengan apapun itu inilah salah satu yang dimaksud ala Ibn Atta'illah asahkan dari dalam kitab hikamnya bahwa Hai wahimmatul Hai lah tuhrikul suwaril agdar artinya Hai semangat usaha walaupun itu awliya besar tidak bisa merobek menembus benteng takdir berapa banyak hal-hal yang diingini Nabi SAW tidak Nabi dapatkan kenapa udah takdir dari Allah nggak bisa berubah Hai jangankan awliya salih Nabi SAW ketika Nabi ditunjukkan oleh Allah bahwa Sayyidina Hussein akan meninggal mesti sembelih Nabi tahu itu buktinya Nabi memberikan tanah kepada salah satu sahabat pegang tanah ini kalau tanah ini berubah kalau menjadi merah seperti darah maka cucuku Hussein terbunuh Hai beliau tahu apakah beliau rela nggak mungkin Sampai adalah cucunya di sembelih gitu tapi ini udah menjadi godok Allah yang tidak bisa berubah sehingga beliau pun harus menerima kalau dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala ini namanya godok mubram nggak bisa berubah dengan apapun seperti firman Allah inna kalatah diman habab ta'ala lakin Allah yahdi maya syas ada Allah yang ada orang yang Allah udah takdirkan godok mubram nggak bisa berubah dia mati kafir di neraka tempatnya maka orang-orang yang ini Nabi pun tidak bisa memberikan hidayah maka ditegar oleh Allah kamu nggak bisa berhidayah kecuali orang yang sudah Allah takdirkan bisa mendapatkan hidayah ada beberapa orang yang sudah cipta Allah ciptakan untuk neraka usaha Nabi begitu besar tetap tidak bisa ada godok namanya godok muallak godok muallak ini godok yang ada di lembaran malaika yang ada di lauhil mahfud atau di ulahil mahfud kalau itu memang yang mubram itu di umul kitab ini godok muallak bisa berubah ini bisa berubah perubahan itu bisa disebabkan dengan doa orang soleh bisa disebabkan dengan amal soleh dia baktinya sama orang tua silatur rahminya sodakohnya selamatkan dirimu dari neraka dengan sodako walaupun sedikit ini godok muallak ala kulihal baik mubram yang nggak bisa berubah atau muallak yang bisa berubah kita tidak mendapatkan kabar ini hal yang gaib tugas kita tidak membahas kita dimana nanti bagaimana rezeki kita kapan kita mati tugas kita kita berbuat amal soleh seperti yang diingini oleh Allah dan Rasul kita nanti dimana surga atau neraka itu bukan urusan kita tugas kita beramal soleh bagaimana kita paksa diri kita di jalan Allah di jalan Rasul SAW secara lahir dan secara batin ini tugas kita sunnatullah kebiasaan Allah seperti Nabi bersabda kulun muyasarun lima khulikah min ajli semua itu dimudahkan sesuai tujuan Allah menciptakan dia faman khalaqahullahu liljannah siapa yang diciptakan oleh Allah untuk masuk surga maka dia dipermudah untuk berjalan amal soleh sehingga dia masuk surga seperti itu pula siapa yang diciptakan oleh Allah untuk neraka maka dia dipermudah untuk masuk ke neraka dengan maksiatnya dan kedua rakaannya tugas kita sekali lagi amal soleh ketika kita terjumus dalam maksiat tugas kita tobat menyesal mengaku bersalah dan memperbaiki ketika ada musibah maka kita lihat ada kesalahan kita maka kita perbaiki tidak ada kesalahan kita maka itulah takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita terima dan kita sabar tidak ada kesalahan kita kita lihat